oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya pada modul 3 dengan topik pembahasan the rules the rules disini adalah aturan-aturannya jadi kalau kita melakukan komunikasi itu harus ada aturan-aturan yang jelas jadi contoh misalnya kita dalam berkomunikasi secara verbal aja ya jadi kalau seandainya kita ngobrol satu dengan lainnya itu harus ada 3 hal yang pertama yang ngomongnya siapa kemudian yang dicak ngomong siapa yang terakhir adalah topik pembahasannya apa kalau tidak ada salah satu diantara 3 hal itu maka kayak dianggap orang gila jadi kalau orang gila kan dia ngomong-ngomong sendiri topiknya gak jelas pembahasannya seperti apa gak jelas jadi gak ada lawan bicaranya itu bukan namanya komunikasi nah begitu pula di dalam di dalam jaringan ya di dalam jaringan terdapat rule aturan yang berlaku sehingga itu bisa dikatakan sebagai komunikasi nah salah satunya misalnya komunikasi yang bisa kita lakukan disitu ada source destination source address maupun destination address jadi ada sumbernya ada addressnya kemudian ada servisnya layanan nah di dalam service ini ini sesuai dengan rule nya aturannya kan kita atur ya dalam satu seluruh dunia itu sama jadi menggunakan protokol nah itu jadi kita atur aturannya itu di dalam protokol jadi seperti itu ya nah itu sekilas untuk pengantar dari topik satu sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati